Lagi dan lagi tentang text to speak, yang mungkin teman-teman sudah bosan melihat kontennya Bang Metric tentang itu lagi, itu lagi, text to speak lagi, text to speak lagi. Untuk text to speak yang sekarang ini berbeda dengan yang sebelumnya, untuk yang sekarang itu pilihan suaranya banyak sekali, yang mungkin pada tutorial sebelumnya itu masih ada yang bilang suaranya itu seperti robot. Dan yang paling penting nih, untuk text to speak yang sekarang ini, itu gratis sampai kalian bosan menggunakannya. Mungkin yang tutorial sebelumnya itu sudah tidak update kembali tentang gratisannya, yang harus kita verifikasi dari segi nomor ponsel ataupun email. Tapi untuk yang sekarang ini tidak ada untuk verifikasi apapun, kita bisa menggunakan email langsung dan langsung gratis tanpa ada verifikasi apapun dari nomor ponsel ataupun email. Nah seperti di video sebelumnya, yaitu tentang text to speak ini bisa kita gunakan bagi youtuber yang masih malu-malu tapi pengen jadi youtuber. Karena dengan text to speak ini, kita tidak lagi berbicara di depan kamera dan tidak lagi perlu untuk menampilkan wajah di kamera. Kita cukup menggunakan text yang nantinya akan bisa dirubah ke bentuk suara dan suara itu akan bisa kita gunakan untuk kita membuat konten khususnya buat youtuber yang masih malu-malu. Untuk tutorial text to speak yang sekarang ini, kita bisa menggunakan perangkat apapun, baik itu ponsel ataupun laptop. Yang seperti biasa, kita hanya menggunakan aplikasi chrome pada perangkat kita. Oke disini saya sudah membuka chrome-nya, langsung saja disini masuk ke play.ht. Oke ini untuk tampilan play.ht-nya, disini kita bisa menggunakannya secara gratis, kita klik saja try for free. Tapi untuk sebelumnya disini saya memperlihatkan terlebih dahulu dari segi bahasanya ada berapa sih? Oh, ternyata disini bahasanya itu ada 132 bahasa ya dari berbagai negara. Kita coba explore all language. Nah disini ya, semua negara disini ada ya untuk bahasa-bahasanya. Coba kita lihat untuk di Indonesia-nya ya. Kita cari Indonesia. Nah ini disini ada 3 ternyata Indonesia, Javan. Wah ternyata ada Jawa juga ya. Jawa, Sunda ya. Nah ini coba kita klik indonesianya. Ada berapa? Nah disini ada 2 pilihan ya. Standar dan premium. Coba kita lihat standar terlebih dahulu. Standar ada 1, 2, 3, 4, 5. Lalu untuk premium, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow, indonesianya ada 11 ya. Mantap ya. Nah untuk standar suara dan premium ini kita akan bisa menggunakannya gratis semua ya. Tanpa ada bayar apapun. Untuk trik gratisannya saya berikan tutorialnya. Nah jika kalian ingin mendengarkannya terlebih dahulu, disini ada di bawah ya. Contoh-contohnya ada 11 ya untuk text to speak indonesianya. 11 Indonesia. Untuk premiumnya ada 6. Untuk standarnya ada 5. Perbedaannya apa sih premium dan standar? Nah nanti saya akan memberikan perbedaannya itu seperti apa sih suara premium dan standarnya. Oke langsung saja saya berikan tutorial gratisannya ya. Disini langsung masuk ke try for free. Disini ada 2 pilihan. Kita bisa menggunakan email langsung yang sedang kita gunakan ataupun dengan menggunakan email lain. Disini saya tutorialkan dengan menggunakan email lain. Yaitu dari email 10 menit. Nah ini email 10 menit. Bisa digunakan email ini sampai berkali-kali ya. Artinya bisa email ini terus ataupun kita bisa mengubahnya ataupun buat email yang lain. Saya coba dengan menggunakan email yang sudah disediakan terlebih dahulu ini ya. Langsung saja klik atau salin disini ya. Langsung masukkan disini emailnya dan biar nggak repot saya biasanya disini ya. Untuk namanya, nah untuk passwordnya juga ya. Oke langsung sign up ya. Nah ketika sign up ataupun daftar ini langsung masuk ke sini dulu ya. Disini ada pilihan 2 ya. Ini ya ini sih opsional ya. Bisa pilih apapun ya. Saya contohkan ini saja continue. Lalu video saja continue. Dan lalu edukasi video saja continue. Dan setelah itu langsung masuk. Nah ya langsung masuk ke berandanya play.ht ini untuk text to speak. Nah disini ada keterangannya ya disini ya. Kamu mendapatkan 100 free kata ya word. Jadi yang untuk di gratisan ini itu kata ya bukan karakter. Kalau yang sebelumnya itu ya diberikan berupa gratis karakter ya. Kalau ini kata ya. Beda antara kata dan karakter ya. Nanti perbedaannya kita akan lihat ya. Lalu disini jika kita mengverifikasi email. Maka nanti akan diberikan 500 karakter dan 3 download free ya. Nah disini ya terserah kalian ya. Mau verifikasi ataupun tidak. Untuk disini saya coba verifikasi terlebih dahulu ya. Klik dulu verif email. Nah disini langsung masuk dulu ke email yang 10 menit tadi. Akan ada email verifikasi dari play.ht. Nah jadi kalau sudah mendapatkan email ini jangan dulu ditutup ya. Kita lihat verifikasinya terlebih dahulu. Nah langsung saja disini klik untuk yang mana saja ya. Atas ataupun bawah. Nah ini ya ada penambahan yang tadi itu hanya 100 kata dan ini 600. Oh jadi artinya itu jika kita tidak verifikasi hanya diberikan 100 kata. Dan jika kita verifikasi kita ada penambahan 500 kata. Jadi total 600 kata. Oke disini saya coba langsung mempraktekan cara membuat text to speaknya. Langsung saja disini create audio. Nanti akan masuk ke tampilan seperti ini. Nah ini templatenya ya. Disini saya berikan dulu contoh apapun ya. Coba disini saya isi saja. Ini adalah nah ini ya ini baru dua kata ya. Nah kata itu adalah ini. Ini kata satu ini kata yang kedua. Jadi itu gabungan dari huruf ya. Itu kata ya. Nah ini terlihat dua kata ya. Yang baru kita gunakan. Yang tadi itu 600 ya. Wow masih banyak jadi ya. Coba saya coba tambahkan lagi. Ini adalah suara asli saya. Kamu bisa menggunakannya secara gratis. Oke ini contoh saja ya. Yang pertama. Nah ini saja baru 10 kata ya. Jadi masih banyak yang bisa kita gunakan ya. Oke disini coba saja compare. Eh ya lupa. Nah ini kita harus ganti dulu nih. Ganti suaranya disini nih ya. Poise disini. Nah ini untuk inggris ya. Buset banyak amat inggris ya. Boho 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 boho. Oke kita cari disini untuk Indonesia. Nah Indonesia disini ada. Seperti tadi dikatakan ya. Ada premium. Ada standar. Premium ada 6. Standar ada 5. Oke disini saya coba contohkan. Ataupun kalian bisa disini. Klik dulu ya. Yang gambar suara. Nanti akan ada suara-suaranya mereka gitu ya. Disini saya coba. Ini yang Aditya ya. Google LLC adalah sebuah perusahaan multinasional Amerika Serikat yang berkehususan pada jasa dan produk internet. Nah seperti itu ya. Contoh untuk yang Aditya. Disini saya coba contohkan untuk yang Ardi saja. Lalu kita klik saja compare disini. Nah ini sudah Ardi Malay Indonesia. Baru 10 kata. Saya coba contohkan untuk compare to speak dulu ya. Nanti akan masuk ke. Nah ini dia ya. Disini kita coba dulu suaranya seperti apa sih. Ini adalah suara asli saya. Kamu bisa menggunakannya secara gratis. Nah itu ya. Sudah ada. Lalu kalau untuk menginstall. Eh untuk mendownloadnya. Klik saja disini download. Dan nanti akan masuk ke suaranya. Disini ya masuk. Nah sekarang jika yang gratisannya itu habis. Disini saya coba contohkan dulu sampai habis ya. Saya coba bikin dulu sampai habis disini. Saya coba buat dulu kata-kata yang sampai habis ya. 310. Oke segini saja deh ya. Ini masih ada ya. Nah banyak juga ya berarti ya. Gratisannya. Mantap ya untuk yang deploy.ht ini. Oke sisa 25. Oke pokoknya sudah habis lah ya. Sampai saya capek ini menambahkan kata-katanya ya. Nah anggap saja yang 25 ini sudah habis. Disini logout saja. Kita logout. Nah setelah itu kita sigap lagi. SIGAP dengan menggunakan email yang 10 menit lagi nih. Nah disini kita tambahkan yang baru. Dapatkan email lainnya. Nah seperti ini. Lalu salin. Salin. Lalu kita masukkan ke sini. Seperti awal ya. Belum salin ya. Seperti awal tadi ya. Kita salin saja. Menggunakan ini. Salin. Lalu disigap. Disini masukin. Mungkin menggunakan nama ini. Password ini. SIGAP. Oke. Nah setelah ini nanti. Ya kembali lagi ke awal gitu ya. Seperti awal lagi tadi. Langsung masuk. Dan kita menambahkan 100 jika tanpa verifikasi. Dan jika verifikasi nanti akan menambahkan. Tertambah 500 ditambah 100 jadi 600. Nah jadi seperti ini ya. Cara untuk gratisan di play.ht ini. Tadi pun sampai banyak ya. Untuk karakternya. 600 karakter itu banyak juga ya. Silahkan kalian gunakan sampai kalian bosan ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Digunakan untuk membuat konten yang kalian masih malu. Oke segitu saja tentang tutorial text to speak kali ini. Semoga bisa kalian manfaatkan untuk membuat konten buat kalian yang masih malu-malu. Tapi pengen menjadi youtuber. Jika ada aplikasi yang lainnya yang lebih bagus dari yang sekarang. Saya akan membuatkan kontennya kembali. Atau jika kalian memiliki referensi tentang text to speak yang paling bagus. Yang sangat mirip seperti suara manusia. Silahkan komentar saja di kolom komentar. Biar nanti akan saya buatkan kontennya. Jangan lupa buat kalian yang merasa konten ataupun channel Bank Metric ini bermanfaat. Jangan lupa kalian share ke teman-teman kalian yang ingin menjadi youtuber ataupun yang membutuhkan. Karena sedikit apapun kita bisa membagikan pengetahuan, kebaikan, ataupun ilmu. Insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan. Amin. Serta buat kalian yang baru masuk Bank Metric ini silahkan kita berselami di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya serta aktifkan tombol loncengnya. Biar kalian tidak ketinggalan pengetahuan sepertar youtuber versi Bank Metric. Terima kasih dari saya sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Dan salam sukses buat kita bersama. Terima kasih telah menonton!